Intro Be tak rela, Lesti Kejora susul dirinya Rizky The Academy beri peringatan soal tabiat asli Rizky Bilar Perhatikan baiknya dari Iki kemarin Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kian hari justru semakin lengket saja Berawal dari dijodoh-jodohkan Lantaran sama-sama jadi korban ditikung di sepertiga malam Rizky Bilar justru kian gencar mendekati Lesti Kejora Keduanya bahkan tak malu-malu lagi Untuk terlihat tampil berdua di beberapa kesempatan Lesti dan Rizky sama-sama pernah merasakan jagain Jodoh orang, hal itu yang tampaknya mereka merasa Nyambung satu sama lain sampai bisa menjalin kedekatan Mengetahui mantan kekasih yang selama lima tahun terakhir bersamanya itu Telah memiliki gebetan baru Rizky The Academy beraksi Dirinya ikut memberikan komentar mengenai hubungan Lesti Kejora Dan Rizky Bilar yang banyak curi perhatian Hal ini diketahui dari tayangan youtube Cumi Cumi Yang diunggap pada 4 Agustus 2020 Dalam kesempatan itu Nampak Rizky Bilar mengungkapkan Perasaan pertama saat dirinya berdebar bertemu dengan Lesti Kejora Gue merasa berdebar itu pas dinyanyiin Baru itu tuh gue ngerasain langsung Ngenak tuh di hati gue Ujar Rizky Bilar Nggak sampai baper Tapi gue terenyum gitu Gue nggak pernah dengar suara merdu semerdu itu Sambungnya Dalam mewawancara di tempat lain Rizky The Academy memberikan pendapatnya Tentang hubungan baru sang mantan Doa aja yang terbaik kalau ikimah Mudah-mudahan cocok kalau emang cocok Tutur Rizky The Academy Mereka yang ngerasa-ngerasain Jadi rasain aja yang terbaik Mana mungkin untuk D-D-Lesti cari yang lebih baik dari sebelumnya Atau yang terbaik ya Yang penting nyaman sih Sambungnya Kalau udah nyaman Insya Allah Akan baik ke depannya Sambungnya Rizky The Academy mengaku Tak ingin ambil pusing Dengan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang meminta mantannya itu Untuk membandingkan Sendiri Terserah mereka Nggak mau ambil pusing Perhatikan baiknya dari iki kemarin Bandingin Dari kelebihannya Tutur Rizky The Academy Udah tau karakter orang medan kan Pasti nggak sulit buat menjalaninya lagi Lebih mudah untuk memahami si Rizky nya Tambahnya Bukan hanya itu saja Rizky The Academy juga nampak menyinggung soal karakter Rizky Bilar yang seharusnya sudah bisa diketahui Lesti Kejora Satu dari namanya juga sama Asalnya juga sama orang medan Jadi sudah paham karakter orang medan itu seperti apa Jelasnya Entah cemburu atau gagal move on Rizky The Academy baksiratkan dirinya Beri peringatan pada Lesti Kejora untuk tetap mengenali karakter Rizky Bilar Dan membandingkan dengannya Walaupun begitu Ia berharap sang mantan bisa menemukan sosok pengganti yang terbaik Untuk mendampinginya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!